Selamat datang di channel Viral Populer, dimana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Go go go, Viral Populer kembali lagi untuk Anda. Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang gagalnya bintang muda Indonesia bergabung ke salah satu tim papan atas English Premier League. Siapakah dia? Penyerang muda Indonesia, Amiruddin Baguskafi Alvikri rupanya sempat menarik pinat klub Inggris Arsenal namun batal. Baguskafi dan kawan-kawan memang sempat menimba ilmu di Inggris lewat program Garuda Select. Selama menjalani program tersebut, rupanya ada salah satu pemain Indonesia yang menarik minat klub Inggris. Pemain tersebut adalah penyerang muda Indonesia, Amiruddin Baguskafi. Sayangnya, keinginan Arsenal untuk mendatangkan Baguskafi itu kemudian batal karena alasan tertentu. Mirwan perwakilan dari Indonesia lantas menjelaskan jika salah satu batu sandungan yang membuat Arsenal batal mendatangkan Baguskafi adalah ranking FIFA Indonesia yang berada di atas ratus besar. Kabarnya, klub Inggris tidak bisa mendatangkan pemain yang asal negaranya berada jauh dari seratus besar. Saat Bagus mengikuti Garuda Select pun, kala itu Indonesia berada di posisi jauh dari angka seratus. Sementara kini, posisi Indonesia semakin menurun di ranking FIFA. Timnas Indonesia kini duduk di posisi ke-171 akibat mengalami beberapa kali kekalahan pada babak penyisian grup G putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022. Seperti yang diketahui, Muhammad Baguskafi adalah salah satu lulusan Garuda Select yang semat menimba ilmu di Inggris selama lima bulan tahun lalu. Takpelah, sepak terjangnya pun tak luput dari para pemandu bakat dari Britania Raya itu saat melangsungkan beberapa pertandingan dengan akademi-akademi elit klub Liga Inggris. Kemampuan pemain asal magelang itu memang jadi magnet tersendiri bagi klub-klub mapan Inggris. Walhasil, ia pun mendapatkan kesempatan untuk merasakan trial di Queen's Park Rangers U18 bersama Brilian Aldama, Muhammad Supriyadi, dan Fajar Fathur Rahman selama sepekan. Tak hanya itu, sodara kembar dari back kanan Timnas U19 Baguskafi tersebut juga semat membuat direktur Akademi Arsenal Per Mertesecker berdecak kagum. Bahkan secara terbuka pelatih yang dulu merupakan back timnas Jerman itu tertarik membawa Bagus untuk masuk Akademi Arsenal Usai Laga Arsenal melawan Garuda Select yang berkesudahan dengan skor 7-2. Andai saja peringkat Indonesia berada di 100 besar, besar kemungkinan para pemain bisa bersinar di manca negara dan bisa merasakan atmosfer Liga Top Dunia. Dan apakah PSSI sebagai induk sepak bola akan merespon kekecewaan ini? Atau hanya sebatas pepesan kosong karena tidak menguntungkan bagi PSSI? Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you!